Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko hape murah terpercaya se-Indonesia. Persaingan hape di kelas mid-end emang gak ada matinya ya guys. Sesuai dengan judul videonya, disini gue ngebantu kalian buat dapetin hape gaming 4 jutaan terbaik ya. Which is hape yang gue saring nanti juga udah support jaringan 5G. Jadi worth it banget ya buat jangka panjang. Mau tau apa aja pilihan hapenya, berikut 5 hape gaming 4 jutaan 5G terbaik di akhir tahun 2022. Versi Yatekno. Buat kalian yang punya budget 4 jutaan lebih dikit, gue rekomendasiin banget sih Vivo T1 Pro nih guys. Yang pake chipset Snapdragon 778G 5G ya. Dengan perpaduan RAM 8GB dan internal memory 128GB. Mantepnya hape ini juga punya support system flagship liquid cooling. Vivo mengklaim teknologi pendinginnya tersebut bisa mengurangi suhu panas hingga 12 derajat Celcius. Mantap. Nah, buat ngedukung pengalaman gaming yang lebih oke, Vivo juga ngasih layar AMOLED 90Hz, serta baterai 4700mAh yang bisa ngecas ngebut berkat fitur fast charging 67W. Well, untuk link pembelian hapenya ada di deskripsi. Number 4. Realme 9 Pro Plus. Sejatinya hape ini lebih nonjolin kemampuan kamera sebagai nilai jual utamanya ya guys. Kayak punya wati ini mah hapenya. Masa sih? Iya, tapi udah wati jual bang. Lah, ngapa lu jual? Biasa, butuh duit. Oh, laku berapa? Jadi jatoh banget ya harganya. Enggak, Alhamdulillah laku 300 juta bang. Mana bisa laku segitu ngaco. Kan jualnya sampe sertifikat tanah bang. Lanjut, Realme juga ngasih chipset Dimensity 920 5G yang lumayan oke buat gaming ya guys. Buat mainin game PUBG Mobile misalnya. Kalian bisa mainin gamenya pada setting yang grafis smooth extreme dengan lancar. Khusus untuk harga jual 4 jutaan, kalian bisa milih varian memori 8x128GB. Baterainya emang gak begitu gede ya, dengan daya 4500mAh doang. Tapi sisi lebihnya, Realme udah ngasih dukungan fast charging 60W. So, kalau kalian serok sampe si Realme 9 Pro Plus, HPnya bisa disikat di Atecno Store. Linknya ada di deskripsi. Kamera kece, performa oke, dua kata tersebut emang pas banget buat gambarin sosok Xiaomi 11T. Gak cuma memikat lewat kamera sinematiknya aja, HP ini juga punya kinerja gacor berkat chipset Dimensity 1200 5G. Dengan dukungan RAM 8GB dan internal memory 256GB, Xiaomi nyempurnain cerwanya dengan baterai 5000mAh dengan fitur fast charging 67W. Meskipun gak disertain slot microSD, menurut gue memori internalnya udah lebih dari cukup ya guys. Menyal performa gamingnya, chipset yang dibawahnya udah bisa ngelahap game berat. Sebut aja kayak Genshin Impact di settingan grafis high 60fps. Ajib, langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja. Kalau serok sampe si Xiaomi 11T. NUMBER 2 Nah, kalau kalian sukanya HP Samsung, gue rekomendasiin si gahar Galaxy M53 nih guys. Banyak hal menarik yang ditawarin sama HP ini. Mulai dari layar Super AMOLED Plus 120Hz, kuat kamera 108MP, hingga baterai 5000mAh dengan fitur fast charging 25W. Menyal performanya nih guys, Samsung ngasih chipset Dimensity 900 5G dengan dukungan RAM 8GB dan internal memory 256GB. Secara gak langsung, HP ini udah kuat buat game kekinian kayak PUBG Mobile, Genshin Impact, sampai game terberat di bumi ini Free Fire Max. Oke, kalau kesem-sem sama si Galaxy M53 5G, HP-nya bisa disikat lewat toko gue ya, Tekno Store Shopee, ataupun Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi. Link tokonya ada di deskripsi. Di posisi pucuk, kalian bisa pertimbangin si gahar Poco E4 nih guys. Dengan harga jual di bawah 5 juta, HP dengan chipset Snapdragon 870 5G ini nawarin varian memori 6x128GB. Dengan perpaduan jualannya tersebut, game sekelas Genshin Impact bisa banget tuh berjalan dengan mulus pada settingan grafis high 60fps. Tapi kalau kalian ada dana lebih, gue saranin buat sikat varian 8x256GB-nya aja ya, which is kalian cuma perlu nambah dikit aja. Oke lanjut ngebahas visualnya nih guys, kalian bakal dimanjain nih sama layar AMOLED 120Hz yang super bening dan juga mulus. So, kalau kalian demen sama si Poco E4, HP-nya ready banyak di Toko Goya Tekno Store ya. Linknya ada di deskripsi. Nah, dari kelima HP gaming 4 jutaan yang gue saring tadi, kalian cocok sama HP di nomor berapa nih guys? Pokoknya inget ya, kalau mau beli HP secara online, belinya lewat toko gue aja. Karena dijamin 100% HP-nya baru bergaransi resmi dan packing-nya super tebal. Nama tokonya, ya Tekno Store ada di Shopee ataupun Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sampai jumpa!